Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, kini muncul pula perkataan kema besar Apakah yang dimaksudkan dengan kema besar ini? Ada orang-orang mengatakan kema besar ini bermaksud adalah satu kerjasama diantara pati-pati yang terbesar dan memiliki major yang besar di Malaysia Mari kita ikuti berita seterusnya 10 hari bulan Jun 2021 Kema besar, bolehkah kerjasama Pakatan Harapan dengan UMNO? Konsep kema besar yang dipersetujui ketika pemukiman Pakatan Harapan pada April lalu Akan membolehkan gabungan PKR, DAP dan Pati Amanah Negara Bagaimana bekerjasama dengan UMNO untuk membentuk kerajaan baharu? Bercakap kepada utusan Malaysia setiausaha Pakatan Harapan, Dato Sri Saifuddin Nosetion Ismail berkata Ia boleh menjadi kenyataan jika UMNO memenuhi prasarat ditetapkan Yaitu menerima agenda reform atau pembaharuan dan praktis takdir urus yang baik dalam sesebuan kerajaan Menurutnya, UMNO juga harus menerima perkara yang disepakati dalam perlembagaan persekutuan yang khususnya Pendudukan Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perkara 153 Mengenai hak istimewa orang Melayu, Mui Putra Sabah dan Sarawak serta bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Katanya, walaupun Presiden UMNO, Dato Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi telah menyebut jajaran baharu Atau gabungan politik baharu yang dinamakan Perikatan 3.0 Pakatan Harapan lebih bersetuju kepada konsep kema besar Ia bersifat lebih luas termasuk kerjasama dengan masyarakat madani dan individu-individu yang ada pengaruh katanya disini hari ini Baru-baru Menurut Saifuddin, belum ada lagi perbincangan spesifik dengan UMNO dan pati-pati lain Berhubung perkara itu karena Pakatan Harapan belum membuka jalan perundingan secara rasmi Sila berikan komen anda Mengenai kenyataan bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Muhammad Bahwa kerjasama tidak akan berlaku karena UMNO tidak dapat menerima syarat Pakatan Harapan Yang mahu pengurusnya, Dato Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9 Beliau berkata keputusan akhir sangat bergantung kepada dinamik perbincangan Itu pandangan pribadi Tun dan tidak mewakili Pakatan Harapan Yang paling penting adalah ketika pemukiman di Port Dickson tempoh hari Tetapan nombor satu menyebut Pakatan Harapan Dalam memasuki pilihan raya yang akan datang meletakkan Anwar sebagai general Ia akan memimpin jentrah kempen Katanya lagi jika PH diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi kerajaan Maka Anwar kekal sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Itu resolusi nomor satu Dalam konteks pendekatan kewa besar ini akan tetap kita sampaikan Sebagai keputusan ataupun pendirian Pakatan Harapan Katanya lagi Beliau berharap isu kepimpinan ini dapat dimuktamadkan sebelum pilihan raya umum yang ke-15 Iaitu PRU-15 selaras dengan amalan pihak ketika PRU-15 yang mengumumkan bakal Perdana Menteri Bersama-sama manifesto dan calon pilihan raya Jadi saudara dan saudari apakah pendangan anda berkaitan dengan kema besar ini Bolehkah kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO menjadi kenyataan Fikirkan dan sekali lagi Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini Belum saya mengundurkan diri seperti biasa Beri bahasa mengatakan Takapun kangkap Luar ton keinginan Sekian Bye-bye